Om Swastiastu, kami dari kelompok lima, dari mata kuliah dasar perencangan TAPA akan menjelaskan tugas kami yaitu analisis site yang menginformasikan konteks sensitif dan situs berkelanjutan serta perencanaan dan desain. Pada bab satu, akan menjelaskan tentang apa itu membentuk lingkungan bangunan, padahal nama-nama dari kelompok lima sebagai berikut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ketut Ayunohandra F. Maradanti, NIM 2020-6212-1146 akan melanjutkan presentasi dari bab satu. Sekitar 82% dari 312 juta penduduk AS dan 50% dari 7 miliar penduduk planet ini sekarang tinggal di daerah perkotaan. Kota dan pinggirannya saat ini mengimpor sejumlah besar sumber daya mentah dan olahan. Dan mereka mengekspor sampah dalam jumlah besar, khususnya plastik, kertas, dan logam. Ekosistem bumi melakukan fungsi yang penting bagi kesehatan dan kekejahteraan manusia dalam fungsi alam. Infrastruktur dari alam membantu melindungi kualitas udara yang kita hirup dan air yang kita minum dan itu menyediakan banyak barang dan jasa lainnya. Ini termasuk makanan, serat, air, keanekaragaman, hayati, dan produksi energi, serta penyediaan budaya, rekreasi, dan pengalaman spiritual. Jasa ekosistem Jasa ekosistem mendukung peradaban manusia dengan mengediakan jangkauan yang luas dari barang dan jasa. Berdasarkan fungsi antara lain, barang atau jasa produksi, oksigen, air, makanan, dan serat, bahan bakar, dan energi, sumber daya obat-obatan. Berdasarkan regulasi antara lain, penyimpanan dan daur ulang bahan organik, dekomposisi dan daur ulang kotoran manusia, Regulasi iklim lokal dan global, kemudian ada ruang untuk pemukiman, ruang untuk pertanian, ruang rekreasi, dan berdasarkan informasi yaitu sumber estetika, informasi sejarah atau warisan, dan informasi ilmiah dan pendidikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan nama Siani Putuja Kesenana Puspa Anjani, NIM 133. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bab 133, Penata Layanan Berbasis Tempat. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan mereka untuk memenuhi orang-orang dari masa depan. Sistem ruang terbuka yaitu area alam yang terhubung dan tempat-tempat luar ruangan lainnya yang menyediakan reinkarnasi linier, reinkarnasi jaringan, transportasi. Mencapai tujuan ini melibatkan koordinasi pada skala komunitas dan bahkan regional. Di Ottawa, Kanada misalnya, dalam proses pengambangan rencana, kota warga menyetujui seperangkat prinsip keberlanjutan masyarakat yang membahas lingkungan alam dan budaya yang termasuk, meminimalkan kerusakan perlingkungan alam, hormat bentuk kehidupan lain dan dukung kearagaman hayati, gunakan sumber energi terbarukan yang andal, dan jangan kompromi keberlanjutan masyarakat lain. Contohnya adalah masyarakat. Meningkatkan mobilitas dan keselamatan pejalan kaki atau pengendara sepeda, menciptakan peluang untuk hidup aktif. Dalam ekonomi, menarik pengunjung, wisatawan, dan investasi, meningkatkan nilai properti, dan menciptakan pengalaman yang dapat dipasarkan. Contoh dalam lingkungan, menghemat energi, melindungi keenak keragaman hayati, mengurangi polusi darah dan air. Benata layanan tidak hanya bergantung pada menganalisis apa yang ada atau telah, tetapi juga membayangkan apa yang bisa terjadi, yaitu skenario berjangka. Berikut tentang kualitas desain di lingkungan binaan. Yang pertama, desain yang baik mempromosikan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, desain yang baik membuat kota bekerja lebih baik, tidak hanya terlihat lebih baik. Yang ketiga, produk yang dirancang dengan baik akan berhasil di pasar yang ketat, di mana produk yang dirancang dengan buruk tidak akan. Next. Perencanaan lokasi yang responsif terhadap kendaraan lingkungan yang melekat dapat mengurangi biaya konstruksi dan meningkatkan layanan ekosistem kritis. Dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Dalam guiding principles of sweet stable design, layanan taman nasional menganalisis tempat lingkungan potensial dari pembangunan fasilitas taman baru dengan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, input apa yang diperlukan untuk mendukung opsi pengembangan, dan apakah input yang diperlukan tersedia? Yang kedua, apakah output limbah ditangani dengan biaya lingkungan yang dapat diterima? Yang ketiga, apakah dampak pembangunan dapat diminimalkan? Next. Pertumbuhan cerdas. Prinsip pertumbuhan cerdas dapat memandu pengambilan keputusan sektor publik dan swasta. Tujuan-tujuan ini untuk membentuk dan membentuk kembali lingkungan binaan pada di bawah ini, yaitu melestarikan ruang terbuka, menemukan komunitas yang khas dan menarik, membuat berbagai peluang dan pilihan perumahan di lingkungan vocable yang menyediakan berbagai pilihan transportasi, dan membuat keputusan pembangunan dan dapat diprediksi adil dan hemat biaya. Next. Kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan atau LEED. Di Amerika Serikat, The leadership in energy and environmental design mempromosikan keberlanjutan dengan berfokus pada kinerja bangunan dan situs di lima bidang yang mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Di antaranya, pengembangan situs berkelanjutan, penghematan air, efisiensi energi, pemilihan bahan, dan kualitas lingkungan dalam ruangan. Next. LEED untuk pengembangan e-lingkungan. Sistem penilaian lingkungan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip pertumbuhan cerdas, desain lingkungan tradisional, dan desain bangunan hijau. Kederja bangunan dan lingkungan dapat diukur dalam beberapa kategori. Yang pertama, lokasi dan languages. Yang kedua, listitur berkelanjutan. Next. Selanjutnya, itu situs. Seperangkat pedoman sukarela dan tolak ukur kinerja, baru-baru ini dikembangkan untuk desain lokasi, konstruksi, dan praktik pemeliharaan. Masyarakat dan kategori kredit dari pedoman size dan tolak ukur kinerja, yaitu Yang pertama, pemilihan situs, pre-design, assessment, and planning, desain situs air, desain situs tanah dan vegetasi, desain situs pemilihan bahan, desain situs kesehatan kesejahteraan manusia, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, dan yang terakhir, yaitu pemantauan dan inovasi. Next. Yang terakhir, yaitu indeks komunitas STAR. Sama seperti LEED, yaitu mengubah industri bangunan. STAR akan mengubah cara pemerintah daerah, menetapkan prioritas dan menerapkan kebijakan, dan praktik untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka, yaitu sistem alam, contohnya ekosistem dan habitat, perencanaan dan desain, contohnya penggunaan lahan, transportasi dan mobilitas, dan energi dan iklim, contohnya energi terbarukan dan bangunan hijau. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ewen Cipta Adi Mahen, yang satu nama, maka saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, ada set planning proses. Menurut Lynch, perencanaan lokasi adalah semi mengatur lingkungan fisik ekstra untuk mendukung berlaku manusia. Itu terletak di sepanjang batas-batas arsitektur, teknik arsitektur landscape, dan perencanaan kota, yang dipakai oleh anggota dari semua profesi ini. Pasti, perencanaan situs struktur dan aktivitas dalam ruang tiga dimensi dan jika sesuai dalam waktu. Proyek perencanaan lokasi biasanya terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama, itu proyek tanpa bangunan, proyek dengan satu gedung, dan proyek dengan dua atau lebih bangunan. Di sini ditampilkan gambar proses pencanaan set dan proses desain. Next. Selanjutnya, ada inisiasi proyek. Pertumbuhan dan perkembangan lingkungan binaan terjadi setelah bertahap yang diperkarsai oleh klien di sektor swasta atau publik. Klien akan memilih perusahaan yang akan menangani proyeknya. Setelah perusahaan dipilih, klien dan perusahaan akan melakukan kontrak untuk memilihkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Next. Selanjutnya, pemilihan dan pemrograman site. Pemilihan lokasi melibatkan pengidentifikasi dan evaluasi perubahan set asli dan pemilihan set terbaik untuk penggunaan proyek. Selanjutnya, analisis site. Banyak faktor fisik, biologis, dan faktor budaya yang dapat mempengaruhi kesesuaian site. Lokasi set dapat berupa sumber daya alam atau budaya unik yang berkontribusi terhadap suatu tempat. Selanjutnya, ada desain konseptual. Proses mengadapasi program dengan fitur unik site yang mengadu langsung dari analisis site. Rencana konsep mengatur secara spasial usulan proyek. Membuat dua atau label rencana tab sangat memadu dalam memilih desain site. Di sini ditampilkan tabel bahaya, pendala atau gangguan yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi serta perencanaan dan bisan lokasi. Next. Selanjutnya, ditampilkan juga gambar diagram hubungan antara pemataan atau budaya analisis kesesuaian penggunaan lahan serta gambar informasi dari analisis situs yang digunakan oleh banyak profesi yang terlibat dalam proses perencanaan desain dan pengembangan site. Selanjutnya, ada pengembangan desain. Proses pengembangan desain merupakan tahap menyempurnakan rencana konsep site. Selanjutnya, ada pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek adalah proses mengubah visi desain menjadi lingkungan yang dibangun senggara. Gambar konstruksi. Gambar konstruksi melalui bukti dana, bagian, idepasi, dan detail. Empat rencana. Khususnya memberikan informasi penting tentang kondisi site yang ada dan diusulkan. Yang pertama adalah rencana tata ruang, rencana penelayan, rencana utilitas, dan rencana penanaman pohon. Spesifikasi konstruksi. Spesifikasi konstruksi melengkapi gambar konstruksi dan menertakan informasi yang biasanya disampaikan dalam bentuk laporan. Next. Selanjutnya, ada administrasi kontrak. Pengawasan konstruksi adalah tanggung jawab kontraktor umum dan berbagai subkontraktor yang membangun proyek. Pekerjaan ini melibatkan pembinaan tanah dan pembongkaran bangunan yang ada, konstruksi bangunan baru, jalan, utilitas, dan struktur situs lainnya. Dan restorasi komunitas tanaman dan landscape. Perizinan dari persetujuan. Tujuan utama perintah daerah adalah untuk memiliki kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi yang diuji pada hujan lisensi profesional untuk arsitek, landscape arsitek, dan senior sifil. Dan sertifikasi hujan perencanaan kontrak. Selanjutnya, ada hujan pendaftaran arsitektur landscape. Menurutkan beberapa topik antara lain sebagai berikut definisi masalah, pemrograman, inventarisasi, analisis, dan desain site. Selanjutnya, ada hujan pendaftaran arsitek. Mengikuti menguji kemampuan untuk menghilangkan nari yang kurang cocok untuk konstruksi bangunan dan memperbaikan site lainnya. Mata pelajaran yang diujikan meliputi perencanaan dan praktis pemrograman, perencanaan, dan desain situs. Selanjutnya, ada hujan dasar teknik. Serta diuji pada beberapa mata pelajaran yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perencanaan, lokasi, desain, konseptif, dan kemampuan binaan. Ini termasuk hidup diperlukan sistem ideologi, mekanika tanah, fondasi, teknik lingkungan, dan transportasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah hujan perencanaan bersertifikat. Diselenggarakan oleh American Institute of Certificate Planers. Mengharapkan perencanaan terbiasa dengan berbagai perencanaan lokasi masalah. Topik-topiknya mencakup pembuatan dan pelaksanaan rencana, serta tata ruang wilayah perencanaan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan. Nama saya, Gisumara Madi Mula Ndika, dengan NIM 2020-2062-1164. Dari pengaparan di atas, tepat disimbulkan bahwa lahan yang tidak merata di bumi ini, memiliki berbagai set yang unik dan berbeda, baik dari set visi, biologis, dan budaya yang berbeda, dan memiliki beberapa hasil yang berbeda dari masing-masing, yang membatasi antara set yang lainnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya pengumuman yang luas dari setiap set, dan mengakibatkan beberapa poin yang kurang dipahami antara set. Pengumuman set juga berdampak pada orang-orang, dan properti, dan lingkungan sekitarnya. Atau yang lebih memiliki peluang untuk memaksimalkan nilai sosial ekonomi dan lingkungan, set akan terlaluankan. Dari kesimpulasi tersebut, terdapat tiga contoh yang saya dapatkan. Yang pertama, yaitu set resort. Biasanya set resort memiliki lahan yang cukup luas, yaitu set hektare. Dalam memilih set resort yang perlu diperhatikan, yaitu lokasinya yang berada di tempat wisata, seperti diubut, canggu, cani dasa, balangan, besodue, dan lain-lain. Yang kedua, set resort biasanya jauh dari keramaian masyarakat. Yang ketiga, set resort biasanya memiliki view di sekitar set yang menarik dan menjadi daya-tari wisatawan. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu set rumah sakit. Biasanya rumah sakit terletak pada pasar di kota dan dekat dengan berbagai akses dari kota, seperti kantor pemerintahan, perumahan, perutukuan, dan lain-lain. Rumah sakit biasanya harus memiliki akses jalan yang besar untuk akses ambulan, agar mudah masuk membawa pasien. Akses jalan menjadi hal ulama saat memiliki lokasi pembangunan, karena jalan yang macet akan mengambat perjalanan ambulans. Yang ketiga, yaitu set terminal. Biasanya terminal memiliki site yang diperuntukkan untuk keluarga dan kemurahan transportasi darat dengan akses yang besar, serta lokasi yang berada pada perbatasan antara daerah. Terminal juga harus memiliki site yang besar agar banyak menampungi daerah. Presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Untuk bab kedua, pemilihan site dan programming. Baik, saya akan lanjutkan sentruksi. yaitu dalam sebuah pembangunan memiliki lokasi atau memainkan peran penting dalam perencanaan dan desain lokasi. Menggunakan lahan-lahan secara efisien dan menjaga kualitas interestik dan karakteristiknya sekitarnya adalah prinsip dasar dari pengembangan dan desain lahan yang berkelanjutan. Tempat-tempat ini membutuhkan input energi yang lebih sedikit dan bahan-bahan menghasilkan lebih sedikit kekeluaran yang merugikan seperti polisi udara. Seperti contohnya programming certificate LED, Dewan Bangunan Hijau AS. Sekarang mempertimbangkan konteks dari wayar penggunaan lahan sebelum dan mengevaluasi perkembangan untuk kemungkinan segera sebagai proyek hijau, platinum, emas, dan pera. Secara lainnya yaitu urban infill sebagai sistem bangunan yang terjadi pada lahan kosong. Presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Yang pertama, pemrograman, yaitu pemilihan lokasi adalah proses optimasi yang dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk real estate, pembangunan, restorasi, habitat, tumbuhan, dan satwa liar, perlindungan lahan pertanian, dan pembukaan publik akusisi ruang. Next. Tujuan klien sangat bervariasi dalam sektor swasta, sektor swasta nirlaba, dan sektor publik. Menurut Tuzler TKK 1993, elemen 233, seorang programmer proyek yang sukses. Yang pertama, yaitu, mengkomunikasikan proses yang diusulkan kepada semua yang terlibat. Yang kedua, tidak mengunci solusi yang terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, merekonsiliasi kebutuhan subkomponen dengan tujuan dan sumber daya organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, sering menguji dan meninjau konsep desain sebagai model fungsional dan ruang. Yang terakhir, ada deksplorasi. Pemrograman proyek memerlukan empat langkah dasar, Goldman dan Petros 1993, yaitu, yang pertama, mulai proyek. Yang kedua, kembangkan misi dan tujuan proyek. Yang ketiga, tentukan persyaratan operasional dan visi proyek. Yang keempat, dokumentasikan dan presentasikan program kepada klien. Selanjutnya, kebutuhan dan preferensi pengguna. Nah, tujuan utama dari fase pemrograman adalah untuk mencapai kesepakatan dengan klien tentang harapan untuk proyek tersebut. Tergantung pada profil demografis rumah tangga, preferensi lokasi tempat tinggal dapat dipengaruhi oleh yang pertama, kedekatan dengan tempat kerja. Yang kedua, kualitas sekolah terdekat. Yang ketiga, keamanan lingkungan. Yang keempat, dekat dengan restoran, tuku, dan layanan. Yang kelima, kualitas fasilitas rekreasi terdekat. Next. Survei preferensi visual, FPS. Survei preferensi visual adalah cara yang berguna untuk mengumpulkan pendapat pengangku kepentingan mengenai alternatif pengembangan, pembangunan kembali, atau restorasi masa depan. Artikulasi bangunan, misalnya fasad, rambu, atap. Penempatan bangunan, misalnya hubungan dengan jalan dan pintu masuk lokasi. Ruang terbuka, yaitu mencakup misalnya pencahayaan dan landscape. Parkiran kendaraan, yaitu misalnya penyaringan dan hubungannya dengan jalan. Sebagian besar FPS menggunakan pendekatan berikut. Ewing 2001, halaman 271-273. 50 hingga 100 peserta diperlihatkan foto atau slide adegan. Yang kedua, waktu penonton per adegan adalah setengah menit atau kurang. Next. Selanjutnya, desain precedence. Investigasi formal terhadap struktur dan fungsi bangunan, baik di dalam maupun di luar ruangan lingkungan, memiliki potensi untuk memajukan perencanaan dan merancang kebijakan dan praktik. Lenskip Arsitektur Foundation LAF telah mengembangkan metode studi kasus untuk proyek perencanaan lokasi. LAF merekomendasikan untuk mengumpulkan informasi berikut. Yang pertama, penggunaan dan persyaratan terprogram. Yang kedua, organisasi tata ruang dan artikulasi bangunan. Yang ketiga, respon desain terhadap faktor situs dan konteks dual. Yang keempat, seni untuk melindungi dan memulihkan sumber daya lingkungan dan budaya. Yang kelima, biaya konstruksi dan operasional. Next. Selanjutnya, program dokumentasi. Program proyek dapat menunjukkan penggunaan lahan, kegiatan, atau fasilitas yang akan terjadi di situs. Hubungan spesial ini termasuk dalam salah satu dari empat kategori. Yang pertama, kedekatan sangat penting. Yang kedua, kedekatan diinginkan tetapi tidak esensial. Yang ketiga, kedekatan tidak penting. Yang keempat, kedekatan harus dihindari. Selanjutnya, ada set requirements. Setiap program proyek memiliki perseriatan lokasi yang dapat mencakup ukuran parsel minimum, kedekatan dengan transportasi dan utilitas, tanah yang cocok, dan parameter lainnya. Setelah diidentifikasi, devaluasi, dan dibandingkan. Peraturan penggunaan lahan dan nilai lahan adalah dua dari banyak atribut yang berkvariasi secara spesial dalam lingkungan binaan. Atribut ini adalah penentu desain yang mempengaruhi lokasi kepadatan dan karakter pembangunan baru yang menjangkau desa-kota continuum. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Kadegatan Angga Permana, NIM 2020 62121141. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2.4. Luas Spasial Pencarian Proyek perencanaan lahan muncul dalam salah satu dari dua cara. Klien mungkin sudah memiliki lahan dan penggunaan tanah di masa depan belum ditentukan. Atau klien telah menentukan tujuan dan lahan harus ditemukan untuk mengokobodasi mereka. Tergantung pada tujuan klien, lahan potensial dapat tersebar luas secara geografis atau mereka semua mungkin terletak dalam satu lahan paket besar dan bersebelahan. Lahan potensial dipilih atau ditolak berdasarkan kesesuaian masing-masing lahan untuk penggunaan yang dimaksudkan proses penyaringan ini dapat mencakup berbagai skala spasial yang melibatkan analisis tidak hanya lahan tetapi juga komunitas di mana lahan berada. Proses pemilihan lahan juga dapat mengevaluasi lahan yang berada di bawah kepemilikan tunggal. Ini umumnya terjadi pada proyek-proyek yang diberakasai oleh lembaga-lembaga publik yang memiliki lahan yang relatif luas. Next. 2.5. Proses pemilihan lahan Memilih lahan yang paling cocok tersedia untuk proyek pengembangan lahan atau pembangunan kembali memiliki beberapa manfaat potensial Ini termasuk yang pertama kenyamanan yang lebih besar bagi pengguna lahan esetika yang disempurnakan, dampak lingkungan negatif yang lebih sedikit dan yang terakhir mengurangi biaya untuk mengizinkan konsumsi, operasi, dan pemeliharaan Proses pemilihan lahan memiliki enam langkah diskret Yang pertama memperjelas tujuan proyek dan persyaratan lahan Yang kedua, pilih kriteria pemilihan lahan Yang ketiga, pengkumpulan data lahan dan pilihan lahan potensial Yang keempat, mengevaluasi kesesuaian masing-masing lahan Yang kelima, peringkat lahan alternatif dan pilihan yang terbaik Yang keenam, uji kelayakan proyek Next Langkah pertama, klarifikasi tujuan proyek dan persyaratan lahan Proses pemilihan lahan dimulai oleh klien Tujuan proyek dapat sangat bervariasi diantara klien yang berbeda Yang dapat mencakup lembaga publik Organisasi non-pemerintah dan bisnis milik pribadi Proyek sektor publik yang melibatkan pemilihan lokasi Termasuk akuisisi atau pengembangan fasilitas Seperti perpustakaan, sekolah, dan taman Bisnis, baik yang dimiliki oleh individu, kemitraan, atau perusahaan Terlibat dalam pemilihan lokasi untuk pindah atau memperluas ke pasar Langkah kedua, pilih kriteria pemilihan lahan Kesesuaian lahan sebagai sebagian merupakan fungsi dari kondisi lahan Faktor kontekstual dan biaya yang diharapkan Kapasitas lahan untuk mempertahankan penggunaan atau kegiatan yang diusulkan Tergantung sebagian pada lahan kondisi fisik Yang meliputi area lahan, akses matahari, dan utilitas kota yang tersedia dalam layanan Banyak faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu lahan proyek pembangunan atau pembangunan kembali Proses ini membahas tiga masalah penting Yaitu kapasitas, kompatibilitas, dan keterjangkauan Kondisi situs Kondisi bawah permukaan penting dalam proses pemilihan situs Kedalaman dan kal kebatuan dasar atau air tanah Misalnya dapat mengurangi kesesuaian situs untuk membangun bangunan Hayasan dan utilitas bawah tanah Berbagai program brownfield federal Negara bagian dan lokal dapat membantu memfasilitasi pembangunan kembali situs-situs ini Di negara bagian Wisconsin Misalnya daur ulang tanah Hukum Wisconsin Act 453 Memiliki dua tujuan utama Yang pertama mendorong pemerintah daerah untuk mengambil hak atas yang terkontaminasi lingkungan Dan mengembalikan situs kepengguna produktif Yang kedua membebaskan kota media dari tanggung jawab atas tindakan perbaikan Jika properti tersebut diperoleh melalui proses kenakalan pajak Atau atas pemerintah pengadilan berkebangkrutan Program pengembangunan kembali brownfield Sektor publik mengurangi risiko keuangan Dan memungkinkan remediasi Dalam situs tertentu Untuk kondisi yang masih terkontaminasi Tetapi dapat berkembang Alih-alih membutuhkan pembuangan limbah lengkap dari situs yang terkontaminasi Jenis tertentu dan jumlah limbah Diizinkan untuk tetap berada di bawah tanah Jika langkah-langkah diambil untuk mencegah infiltrasi Limpasan permukaan air ke dalam yang tanah yang terkontaminasi Next Ukuran atau area parcel adalah kriteria ambang batas lain dalam memilih situs untuk beberapa tujuan Seperti tabel 2, strip 2 di sini Kriteria lain mungkin penting dalam memilih situs untuk penggunaan lain Misalnya American Society of Golf Course Ascetics pada tahun 2000 Menunjukkan bahwa situs yang dipilih untuk lapangan golf Pengembangan harus memiliki hal-hal sebagai berikut Yang pertama, landscape yang menarik secara visual Yang kedua, drenese tanah yang memadai dan tanah lapisan yang atas berkualitas Yang ketiga, ketersediaan utilitas yang cukup Yang keempat, akses mudah ke infrastruktur transportasi Next Faktor konteksual Pendekatan konteks sensitif terhadap pemilihan situs juga mempertimbangkan kompatibilitas Penggunaan yang disusulkan dengan daerah sekitarnya Misalnya kriteria untuk memilih situs penjara di Amerika Serikat Termasuk kondisi situs serta kondisi sosial Pemilihan situs ini, kriteria termasuk sebagai berikut Kedekatan dengan komunitas dari mana sebagian besar narapidana datang Daerah yang mampu menyediakan atau menarik staf profesional Yang ketiga, daerah yang dengan layanan sosial yang memadai rumah sakit, sekolah, universitas Dan pekerjaan kesempatannya untuk mendukung tujuan bermasyarakatan Next Angka ketiga, kumpulkan data situs dan pilih situs potensial Pada beberapa poyek, klien dapat mengidentifikasi situs potensial Pada gambar 2-6, 2 strip-6 Dalam kasus lain, situs potensial harus ditemukan pada gambar 2 strip-7 Seringkali melalui analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis Kestel 1998 Sumber data yang dapat berguna dalam menemukan situs potensial termasuk sebagai berikut Beberapa layanan listing atau MLS untuk property yang dijual atau disewa Beta tanah kosong, infill, dan pembangunan kembali Yang disiapkan oleh pemerintah kota setempat selama pembaruan rencana konferensif Dan studi perencanaan lingkungan Pemerintah daerah umumnya mendukung pembangunan dan pembangunan kembali Yang menambahkan pekerjaan Next Pada gambar tersebut Situs infill dan pembangunan kembali yang tersedia Badan perencanaan dan pembangunan ekonomi dapat memberikan data berguna lainnya Tentang situs termasuk area paket, utilitas yang tersedia, dan peraturan pembangunan yang berlaku Next Yang keempat, evaluasi kesesuaian masing-masing situs Setelah situs potensial dinotifikasi, data tambahan diperlukan untuk menilai setiap situs Kesesuaian untuk proyek yang diusulkan mengevaluasi kesesuaian situs Biasanya melibatkan analisis data konditatif dan kualitatif Beberapa sumber data umum meliputi foto udara, batas paket, dan data menilai pajak Peta jalan raya, peta utilitas, peta topografi, peta tanah, foto-foto tingkat dasar Yang menunjukkan pemandangan di dalam dan di luar lokasi Berikut adalah gambarnya Next Situs sekolah yang sempurna dapat dibayangkan secara umum Sejajar dengan beberapa topografi bunga Memiliki utilitas lengkap, tanah yang stabil, dan dikeringkan dengan baik Jalan yang sangat baik, dan akses perjalanan kaki, perlindungan dari pola cuaca berlebihan Dan ruang yang cukup untuk fasilitas sekolah, taman bermain, dan lapangan olahraga Contoh skala peringkat untuk kriteria pemilihan situs meliputi sebagai berikut Yang pertama bagus sekali, bagus, diterima, agak diterima, dan diterima Next Skala peringkat kuantitatif Ambang batas adalah situs kritis dan atribut konteksual Yang membantu dalam screening situs potensial kriteria Ambang batas dapat berupa atribut fisik, ekonomi, atau hukum Dari situs atau sekitarnya banjir, resiko, misalnya dipertimbangkan dalam duduk sekolah umum di Alaska Berikut adalah tabelnya Next Poses evaluasi situs untuk potensi akuisisi ruang terbuka di San Francisco Menggunakan serangkaian kriteria kesesuaian yang luas Lihat pada gambar di samping Next Langkah yang kelima Peringkat kesesuaian situs diringkas dalam Langkah yang keenam Setelah situs terbaik telah dipilih Kelayakan proyek dapat dipelajari secara lebih rinci sebelum situs dan dibeli dan proyek dipindah ke fase berikutnya dari perancangan situs proses Sudi kelayakan mungkin termasuk yang sebagai berikut Analisis pasar, penilaian kendala dan peluang, laporan keuangan pro forma, konsep desain misalnya, rencana konsep dan simulasi tiga dimensi Di evaluasi akuisisi dan holding situs tujuan penyelidikan ini atau uji tuntas adalah untuk memastikan bahwa semua potensi risiko dan biaya telah diantisipasi sebelum mengakusisi properti Dan yang kedua biaya desain dan teknis situs dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nama saya Nengah Anam Rata Putra dengan NIM 124 Laporan pemilihan site Laporan evaluasi lokasi sering disiapkan untuk meringkas metode dan hasil pemilihan lokasi untuk ditinjau untuk klien dan pihak yang berkepentingan lainnya Laporan evaluasi site tipikal termasuk teks dan grafik Susunan pembuatan laporan site Yang pertama judul halaman, daftar isi, peringkasan bisnis plan Pengantar proses pemilihan lokasi Evaluasi dari kandidat site Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing site Kesimpulan referensi dan laporan Kesimpulan Pemilihan lokasi adalah proses mengidentifikasi sebidang tanah yang cocok untuk satu atau lebih Spesifik tujuannya Pemilihan lokasi melibatkan pengumpulan analisis dari kedua set dan data konstektual Berikut adalah contohnya Sekian presentasi dari kelompok kami Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang kurang diberkenan Saya tutup presentasi Selamat menikmati Terima kasih.